ini modul 5 ya atau domain ke 5 Identity and Access Management dimana kalau kita lihat dari tadi ini disini ada total 13% ya lumayan banyak juga soal-soal dari sini nantinya Objektif dari Identity and Access Management ini berhubungan dengan beberapa hal ya Prevent unauthorized or inappropriate access allowing organization to achieve greater confidence in data and system integrity kemudian ada hubungan dengan system integrity match identity kemudian allowing organization to have better understanding of the state of their security posture jadi ada beberapa yang kita bahas di sini perutama control of physical access kedua manage identification and authentication of people and devices kemudian ada tentang identity as a service ada third party identity services implement and manage authorization mechanism prevent mitigate access control tag dan kemudian tentang manage identity and access provisioning life cycle control saya rasa kalau untuk yang topik pertama kita semua ada pada lumayan tau ya cuma mungkin dari terstrukturnya ya dari physical dan logical access control to physical and logical access disini kita akan bahas mengenai access control system administration sama physical access ya access control system ini sebenarnya adalah satu sistem di mana sistem ini di design untuk memper apa memper mudah akses ke satu device post atau objek terkentuk ya kayak kita akses file itu kan sebenarnya akses control juga ya jadi kita login kemudian kita login pakai username dan password kita kemudian nanti operating system akan melihat kita ini bisa ngapain aja di sistem file apa aja yang bisa dibuka itu ada dua istilah sih kalau di operating system ada yang namanya permissions file folder permission sama ada yang namanya rights ya system rights like for example system rights kita nge backup right to to do the backup right to let's say create a server role itu masuk ke dalam rights jadi rights itu biasanya ini gak pengguna sama access control juga sih sebenarnya tapi dia pengguna sama aktivitas yang ada di sistem nah itu contoh dari sederhananya dari access control system yang fokusnya lebih ke dalam logical access control ya the simplest example is a door that can be locked limiting people to one side of the door or the other ya jadi kan gampang ya pintu ya nah kemudian type security access control yang biasanya disebut dengan physical access control sama logical access control contoh sederhana adalah access control ke dalam ruangan server misalnya jadi yang logical access control biasanya system application service dan berapa yang lain ya access board nya macam-macam ada read only ada read and write execute tergantung dari access control itu sendiri ada juga yang disebut dengan centralized atau centralized access control seperti contoh untuk logical ada active directory ya active directory itu sebenarnya dia kontrol masalah security juga jadi kalau orang login pakai domain account dia bisa ngapain aja itu bisa di sell disana ya dari si high ministrasi ya mulai dari desainnya implementasinya monitoringnya testingnya sampai pada saat kita udah nak mau pakai tapi it does not include making actual decision as to who may have access to what and given which capabilities nah itu biasanya yang handle masalah yang bawah ini adalah si yang memberitahu oh dia ini bisa apa bisa apa itu biasanya dari asset owner sedangkan yang meng-set di system yaitu administrator operator ya atau kesetigian ya approaches ya ada active directory itu pakai centralized administration bisa centralized semuanya decentralized contohnya pakai sakat pakai radius remote access dari user service dan beberapa yang lain termasuk apa single sign on itu adalah contoh centralized administration sedangkan decentralized administration biasanya per masing-masing peer per masing-masing contoh anda bikin login username and password di laptop anda yang tidak terhubung ke jaringan kantor itu anda masuk ke dalam decentralized atau digolongkan sebagai decentralized administration kemudian anda bisa juga gabung ya ada hybrid yaitu decentralized digabung dengan centralized dimana mungkin centralized handle itu headquarter sedangkan branch mereka bisa punya otoritas sendiri physical semua anda pada tahu kita berhubungan dengan restricting access to building room dan sebagainya ya bergantung perutuhan kemudian kemarin kita ada sempat menyentuh masalah ini dual custody dimana dual validity have to be presented jadi kayaknya model kita di apa sewa safety safety box atau save box di bank yang pegang kunci dua yang orang bank dan kita sendiri nah token juga digunakan ya jadi biasanya token ini tambahan sih sebenarnya ya access control token information stored and the token is presented to a reader that reads the information and send it to the system for processing token biasanya digunakan untuk sebagai tambahan fitur what authorization sorry authentication authentication ya kalau authentication kan untuk check validitas dari orang kita akan bahas tentang itu kemudian ada biometric juga ya kebanyakan hp kita aja udah biometric laptop saya ini saya sudah bilang juga kalau login gak perlu ketik-ketik kita dikasih ada yang pakai face recognition ya kemudian kita bisa lihat dari access control system consideration pertama masalah policy nya sendiri dimana kita bisa atur misalnya contoh access control policy berhubungan dengan remote access dengan local access ya itu bisa di setel di policy termasuk mekanismenya bagaimana contohnya mekanismenya bisa menggunakan misalnya token atau bisa menggunakan biometric atau bahkan bisa menggunakan single sign on ya modelnya macam-macam juga bisa centralized decentralized single sign on dan beberapa yang lain ya kalau ini paks ini physical access control system ini sebenarnya ada di arah system yang manage multiple entry from a single centralized location jadi kalau misalnya kita mau setel untuk fasilitas kita bisa bikin ini physical access control system dimana orang mesti login ya misalnya sekarang kan ada alat tuh kalau kita pakai itu fingerprint sekalian upset ada kan nah itu digunakan untuk automated transactional reports documenting activities ya application-nya untuk identifikasi feature management parking ya seperti yang saya bilang kan tadi feature management atau karyawan ya termasuk alarm monitoring and inclusion detection ya oke saya skip aja ini kemudian manage identification and authentication of people and devices nah disini saya lihat ada ada identification authentication and authorization kemudian kita akan belajar mengenai RFID SID dan beberapa yang lain termasuk single sign on curve cross dan parameter base of a portal ya single authentication multiple authentication multi-sector token biometric accountability sampai ke SAMO nah sebelum identification itu bisa dilakukan seorang user itu akan diidentifikasi jadi misalnya kita sebagai a person atau human itu akan diidentifikasi ya proses identifikasi itu disebut dengan identification assertion assertion of a unique identity jadi kita akan diberikan identitas yang unik di satu sistem ya yang tujuannya nantinya digunakan ke starting point of all access control masalahnya adalah bahwa si kitanya sebagai user harus punya identitas yang unik sehingga itu gak ada control ya saya gak bisa pakai pakai unique identity dengan nama saya takutnya namanya sama saya Sammy Yulianto takutnya ada lagi yang namanya Sammy Yulianto lagi atau misalnya namanya Pak Petra ada juga yang namanya Pak Petra mungkin yang membedakan cuma last name-nya ya atau bahkan sama-sama last name-nya sama ya kan nah jadi identification ini sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa identitas seseorang itu sebagai subjek kita kan sebagai subjek itu harus unik di sistem sehingga nanti gak ada bentrok makanya kayak di Windows misalnya contoh Windows itu menggunakan yang namanya SID Security Identifier yang panjang S minus apa itu bisa digunakan untuk identitas sehingga kalau kita buat account di Windows itu dia gak melihat username nama username-nya atau nama kita full name-nya tapi melihat dari SID-nya misalnya saya bikin dua nama ada misalnya contoh Pak Petra misalnya Pak Petra ya namanya Petra terus ada orang lagi satu yang namanya Petra lagi dari mana Windows tahu Petra yang pertama sama Petra yang kedua itu berbeda pertama dari username kan harus unik misalnya Petra mungkin Petra 1 yang kedua yang Petra 2 kedua dia akan melihat dari SID Security Identifier ini Unique Identifier yang nantinya digunakan quality system untuk mengidentifikasi siapa sebenarnya user ini gitu loh misalnya Petra 1 001 Petra 2 002 itu kan sudah unik tuh ya kan nah kalau di Windows kita akan hapus satu account itu bisa berefek kemana-mana misalnya contoh kita hapus Petra 1 ternyata Petra 1 ini ada akses ke folder 1 folder 2 dan seterusnya termasuk file-file nya kan bahaya kan makanya ada tool sih sebenarnya untuk buat kita bisa nge-link pulang namanya SID to user and user to SID itu ada toolnya itu bagus nah ini identifikasi yang pertama kali ya kita bikin ya kalau ditanya identifikasi ini pakai apa pak? oh banyak bisa username ya account name ya itu bisa digunakan sebagai identifikasi kalau misalnya contoh kartu kredit kartu kredit dari mana anda identifikasinya? ya nomor kartu kreditnya kan unik tuh gak bakalan sama kan? nah setelah identifikasi selesai baru masuk ke proses authentication authentication itu adalah proses of verifying identity of the user kayak kita di mana satpam pak boleh liat identitasnya? kasihin ktp itu waktu kita ngasih ktp ke satpam yang biasa di building itu proses authentication upon requesting access and presenting unique user identification the user provides some set of private data that only her or she has access or knowledge nah kalau authentication selesai nextnya kemana? authorization yaitu dimana ini adalah proses defining specific resources a user needs and determine the type of access to those resources the user may have ini sebenarnya lebih ke arah dia ini bisa ngapain aja di sistem ini atau dianya ini si A ini bisa ngapain aja di building ini room mana aja ini bisa masuk dan sebagainya itu disebut dengan authorization authorized relationshipnya apa aja nih antara identification, authentication and authorization identification provide uniqueness while authentication provide validity sedangkan authorization itu provide controlnya gitu ya kan kemudian banyak method user name user id account number pin digital identification dan sebagainya termasuk digital identification badges biasa ada itu apa mansion bisa dikali ke proximity juga ya access badges dan sebagainya user id account number mac mac ini ya komputer kan dia pakai mac untuk khususnya local area untuk land cut ya kan dia pakai mac biasanya udah portal udah nempel lah dari dari publican ya IP address juga bisa digunakan ya cuma ada jarang-jarang lebih bagus sih sebenarnya pakai mac karena kan ada unik sekali IC kan juga takutnya bisa bertrub kalau pakai di ICFP sering bertrub termasuk RFID RFID juga ada apa identification ini nya tapi memang ada di di ini nya di tekan nya sendiri ya ini biasanya juga kan untuk ini macam-macam ya kita udah tahu sendiri kita ini lumayan cepat lah jadinya eh model e-tall e-money kan juga RFID semua kan ya ada komponennya yaitu RFID time dimana ini adalah berisi integrated circuit ya kemudian ada antena juga sekarang saya suka RFID nya apa bagus-bagus itu ini bagus-bagus desainnya kalau ke Korea itu saya suka yang desainnya itu kayak anak-anak punya gambar boneka gitu saya biasa kata-kata untuk penyukin ke keluarga dimintain biasanya jadi kalau saya beli nggak diisi ya dimintain kasih-kasih aja nggak diisi eh mandiri kan dibikin nggak marah ada beli nggak ada edisi Avengers loh mandiri keluar e-bunny tapi maaf harganya 50 atau 60 isinya berapa? 20 ribu ya jadinya jadinya itu ya chipless kemudian di RFID ada tag ada reader ada backend database dimana biasanya backend bisa digunakan untuk ya recordingnya kemudian ada beberapa potensi vulnerability pada RFID contohnya edge dropping atau scheming makanya sampai orang bikin wallet ya RFID anti-taf anti ya or anti what do you call this RFID wallet jadi walletnya kalau didekatin gitu kan dia nggak bisa tapping gitu ya kayak gitu-gitu pernah ya yang itu RFID wallet sampai dibikin gitu jadi kalau kita ini RFID wallet wah keluarnya beli-beli Tokopedia kayak gitu Pak sampai jadi kalau kita masukin nggak bisa main scan aja dia dengan adanya Tokopedia dan lain-lain dan kawan-kawan itu sebenarnya bikin kita makin konsumtif ya kan nah mau dipilih akhirnya dibeli nggak butuh dibeli promo ada cashback ya kan gitu kan kayak pake OVO pake Adobe kan jalan-jalan dipong lihat ih ada cashback terus istri ngomong itu ada cashback 50% nggak padahal belum butuh betul tujuh kan makanya makanya kalau saya jalan jalan mau belajar itu sama istri kalian ini mending saya kasih ini dia kan ada kartu sendiri kan ada debit dan sebagainya udah pergi sendiri pertama nunggunya kedua milih-milihnya lama Pak aduh minta ampun ketiga kalau ada promo kita ini sebelumnya ya iya 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 jadi tuhat Pak iya iya begitulah Pak iya begitulah Pak iya begitulah Pak iya begitulah Pak itu terjadi pada saya Pak iya contoh belum ya iya iya kemudian ada yang lain contohnya traffic analysis iya nah cuma pasalannya RRID-nya berbahayanya disini kan dia nggak ada identitas khusus kan dia nggak ada pin RFID kan tinggal tap aja kan nggak ada pin nggak ada apa kan jadi kalau ada misalnya contoh saya udah top up 5 ini sejuta tapi ada ada gak sih ya top up 5 ini sejuta nggak lah ya paling 100-200 ribu ya ada Pak top up saya sampai 1,5 waduh mantap itu Tokopedia yang cashback not up terus akhirnya kalau hilang lumayan ke Pak iya susah Pak maksudnya ini nggak ada identitas ya attack-nya ada juga traffic analysis termasuk juga spoofing nih juga ini adalah based on data collected from eavesdropping or traffic analysis it is possible to perform tax grouping ya ini attack-nya juga ada RFID dinner of service attack ya attack-nya sih biasanya ke infrastruktur ditembakin infrastrukturnya sampai nggak bisa jalan ya ya ini masalahnya unauthorized intruder may set up hidden leaders ya makanya kan keluar RFID anti RFID wallet karena di mereka dia begini saya bumping kura-kura gini aja soal gitu kan bisa langsung ketak ya kan saya pertama kali pakai RFID itu jaman masih kerja di Singapore pakai ini Pak yang easy apa sih namanya easy pay bukan easy apa gitu lah pokoknya kartunya kan jadi kalau mau ke MRT easy link easy link sama apa namanya tuh mobile bus kan ya pakai itu kalau di Korea namanya T-Money 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 ini saya tunjukin ya saya kebetulan bagus pak desainnya kalau ke Korea boleh buat seperti ini seperti ini modelnya modelnya bagus pak ini modelnya kayak gini kalau ke Korea namanya T-Money kalau kita kan ini sama sih sama kayak gini kan sama-sama ini cuma kalau kita masih ada ini kan masih ada garis garisnya kan kalau dia udah nggak ada lagi tuh udah nggak ada lagi ya Pak cuma nomor aja sih nih jadi kalau beli ini kalau misalnya di Korea begitu sampai pergi ke apa kayak model 711 ya namanya GS25 gitu atau tanya sih jenisnya terus minta ini aja terus kita top up udah nanti bawa mau ke MRT mau bus semuanya terima jadi saya suka bawa kalau itu mau kemana-mana enak kalau ngerti bus tapi hati-hati ya ya di Korea ya saya pertama kali di Korea nyasar saya pakai bus padahal nomornya sama nomor 02 warnanya hijau terus saya sama rupanya ada selisi ada tulisan kecil rupanya nyasar saya airnya gara-gara salah saya bus padahal nomornya sama tuh 02 saya lihat sama-sama busnya inter apa untungnya itu nggak jauh-jauh puternya airnya udah lah saya cobain lah namanya itu kan ya lah gitu lah di bahasa Inggris ini ya ha? nah itu yang masalah nggak semua dia bisa di bahasa Inggris jadi begitu ditanya ngomongnya bahasa bahasa korea jadi yang beratnya di situ kalau ngomong di singapore nyasar korea nyasar korea nyasar tanyain dengan ngerti mabuk kita yang pusing rupanya jadi sangat sangat kurang ini lah sebenernya rupanya bagus cuma itu kurang aman masih penting nfc kalau misalkan ada tcs pakai yang nfc bahkan ada ini ada pin itu masih oke itu ya termasuk personal tradisinya individual can be profiled and tracked without their knowledge or concern ya kalau user identification ya umum lah yang pasti identifikasi itu masih unik nondescriptedness nondescriptedness itu maksudnya jangan di antistan itu kalau bisa jangan keliatan menempel sama kita kalau bisa itu gak sama sekali gak ada hubungan sama kita jadi kalau itu user satu bingung kan user satu siapa saya pakai sendirianto tapi saya gak pakai user name sendirianto tapi saya pakai atau misal administrator tapi gak pakai nama bisa kalau pakai nama sendirianto dia gak tau sendirianto ini kan apakah ya siapa apakah di admin atau user biasa kan jadi jangan dikasih deskripsinya kayak model London Admin nah udah jelas itu kan admin kan sama secure issuance jadi ngasihnya jangan ini lah kayak model ini kan kita OTP ada OTP kan jadi kalau kita registrasi terus ada OTP kita masukin OTP baru kita bisa pakai identitasnya itu secure issuance oke oke saya skip masalah RFID nanti kita sambil baca-baca ini contoh SID SID uniqueness ya yang tadi saya bilang makanya setiap user di Windows itu contoh Windows ya SID nya akan unik sekali dan kalau dihapus user nya SID nya gak bakalan bisa ke bentuk yang sama persis dengan itu gak bisa bak karena itu unik sekali sebenarnya Windows itu ada dua apa ada dua yang dia pakai SID sama GUID Globally Unique Identifier itu untuk di domain sama di forest biasanya unknown SID ini yang biasa di attack sama hacker 500 itu admin bang maksudnya admin group itu 500 belakangnya target ini nih road administrator kemudian untuk identity management implementation biasa kita menggunakan beberapa solusi seperti password management, account management, profile management, directory management, sama termasuk single side-on nah kalau untuk password menu juga masuk ke contohnya di Windows ya eh sorry maksudnya di web saya pakai yang namanya ini pak kalau saya sendiri pak ini pak saya pakai ini pak saya pakai ini pak nah saya pakai yang namanya LastPass saya pakai LastPass Bisa juga pakai tool seperti Dashlink 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 ini dibagi atau ada bisa pakai password boss kalau saya kebetulan sudah langganan sih dengan ini si si apa tadi LastPass LastPass saya bisa pakai password boss saya bisa pakai password boss dia kadang-kadang banyak yang ini kadang-kadang di kalau anda masuk ke the hacker news itu ada promo dia lifetime cuma berapa gitu ya kalau saya udah premium ini enak kalau premium itu bisa pakai HP dan sebagainya ada token untuk semacam termasuk ini pak Dashlink lumayan bagus sih nah ini contoh password manager jadi kalau saya mau lihat oh sebuah Pacific saya passwordnya apa dia tinggal masuk aja disini oke lalu profile management account management nah ini bisa pakai active directory ya biasanya orang menggunakan atau perusaha banyak menggunakan active directory untuk account management profile management directory management sampai ke single sign on ya bisa mengaktifkan active directory sama ke gross misalnya ya ini password management kita udah jelaskan tadi ya decide to manage password consistently across the enterprise ya kemudian account management kita udah tau untuk centralize management untuk streamlining the administration of user identity normal account management include central facility workflow system automatic replication of data and for loading batch changes to user directories ya kemudian ada central repository ya ini pakai active directory juga udah cukup ya atau kalau pakai non windows bisa pakai LDAP open LDAP profile management ya active directory juga bisa handle ya termasuk directory management ya ada user group, system, server, printer ya kalau ngerti active directory ini udah tampon sekali ya dan kemudian directory technology yang bisa digunakan mulai dari X500 ya X500 LDAP active directory domain services sama X400 kalau X400 L500 itu macam-macam ya ada support active directory protocol directory system protocol ya dan beberapa yang lain LDAP tadi sempat saya udah ngobrol-ngobrol ya LDAP itu sebenarnya hierarchical tree structure for directory entries ini kalau anda bisa akan lihat ini nama common attribute ya kayak dn ya common name cn dc dc com dc abc ou mis dan sebagainya nah ini active directory semua ya cuma beja aja antara 500 sama 400 kalau 500 pakai ini dn cn kalau 400 pakai o ou pakai given name initial dan sebagainya single sign on ini juga salah satu yang akan dibahas di materi ini single sign on dari sisi viewpoint of end user itu gampang ya maksudnya convenience banget karena ini sebenarnya kan unified login maksudnya anda loginnya cukup sekali bisa contoh kayak gini ya paling sederhana kan untuk kita pakai google account google account kan bisa untuk youtube dan bisa untuk yang lain-lain nah itu sebenarnya contoh dari single sign on masalahnya adalah security nya kurang karena kalau apa orang berhasil mendapatkan username sama password kita dia bisa akses kemana-mana itu aja sih sebenarnya makanya desainnya harus bagus implementasi desain dan implementation dari SSO ini harus benar-benar kerencana ini contoh sederhana jadi kita ada ada akses request ada backend authentication ada application dan receive username password ada SSO server ya dan user jadi user tinggal masuk login sekali kemudian nanti dia diantikasi oleh backend authentication server sama SSO server kemudian nanti di loginnya dari partner aplikasi yang membutuhkan username and password atau bahkan sekarang anda bisa lihat nantinya kita ada beberapa bahasan mengenai federated identity management model anda login bikin user tidak perlu bikin user lagi login dengan facebook login dengan gmail maksudnya google atau login dengan login misalnya itu kan contoh sederhana dari federated identity witnesses ini kayak gini all of the user credentials are protected by single password managerial system store all the user credentials and education information in a single database jadi kalau compromise ya compromise semua bisa juga menggunakan script based single sign on atau yang paling sering digunakan di windows yaitu Kerbross ya dimana Kerbross ini punya kelebihan yaitu dia bisa digunakan untuk authentication authorization and auditing sekaligus prosesnya seperti ini anda bisa lihat ada ticket granting servernya ada application servernya ini disebut dengan Krogross distribution server dimana di depan kita ada client sama ada application server yang nantinya bisa menggunakan apa authentication yang di provide oleh si Krogross by default di Krogross itu windows ya microsoft microsoft yang bikin ya kayak ini sih kayak model Krogross ini simpelnya kayak gini nih kita beli tiket di MoCat kemudian kita dapat tiket terus kita bisa masuk ke yang apa teater yang tertera ya goalnya ensure private communication between system over the network drawback seperti ini yang kekurangannya depends on careful implementation KDC can be single point of failure jadi maksudnya kalau edisinya off organikasi gak bisa terjadi the length of key secret and session is very important ya atau bisa menggunakan perimeter based web portal access yang basisnya sebenarnya berdasarkan LDAP juga atau bisa menggunakan ini once in unlimited access ya untuk mensupport SSO bukan mensupport ya sorry ini yang compatible dengan SSO ya difference from a pure SSO model uh in that SSO typically manages authentication and access control behind the scene from user kalau di ini uh once in unlimited access the user authenticate once and then has the access to all resources participating in the model ya mirip-mirip SSO lagi ya cuma bedanya disini ya the system behind initial authentication do not have any authentication mechanism to speak of ya paling bagus sih pakai ini nih single, sorry multi-factor authentication kalau single mungkin username sama password lah ya kalau multi-factor kan bisa pakai fingerprint bisa pakai token ya ini kekurangannya single-factor, multi-factor bahkan AWS sendiri sudah pakai ya multi-factor authentication dengan menggunakan apa di Amazon ya atau token ya token paling sering digunakan untuk multi-factor authentication dimana tujuannya juga sama meng-claim or to prove the identity and authenticate the system for authentication ya bisa subtoken bisa art token ya kemudian beberapa additional security control kayak model anda pakai TPM yang ada di misalnya di laptop yang baru-baru ratanya rata-rata udah punya yang namanya trusted platform module yang memungkinkan anda menyimpan enkripsi encryption key itu di chip-nya ya ya hard token biasanya kayak BCA dulu awal-awal kan BCA saya nggak tahu sampai sekarang BCA masih hard token ya yang warna biru itu ada tulisannya BCA masih ya ya kalau ke bank-bank lain kan masih pakai ini tuh udah pakai SMS kan BCA emang berupa nggak ada yang pakai SMS kan ini nggak ada nggak ada nggak ada ya masih pakai hand token yang warna biru itu ya saya masih ingat tuh saya simpen jadi kredit card predisasi waktu transaksi oh itu lain lagi lah ya itu OTP nya lah ya time nya macam-macam ada look up secret, auto bank, one time password device paling bagus sih memang semua dari semua yang paling bagus sebenarnya bukan cuma hat token ya atau additional security lah ya tapi yang paling bagus sih biometrik ya ini juga masih bisa di-hack ya ingat kan yang kemarin waktu pertama kali iPhone keluarin itu bisa pakai fingerprint ya bisa di-hack juga kalau di film-film spy kan suka dipotong ini jadi biar dapat fingerprintnya ya termasuk ada masalah di biometrik karena biometrik ini ada yang namanya false rejection sama false acceptance ya dimana ini harus balance dia reader macam-macam ada fingerprint, facial image, hand geometry, iris ya HP sekarang udah face recognition ya retinal scanning termasuk beberapa yang lain signature dynamics, vascular pattern dan sebagainya nah di luar authentication, authorization ada yang namanya accountability accountability, nah accountability ini sebenarnya lebih ke arah bagaimana kita bisa memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan itu dilakukan oleh orang yang bersangkutan nah kalau mau masalah accountability bagusnya diapain ya sistem harus ada yang namanya audit audit trail audit trail itu sebenarnya hubungannya sama accountability being able to determine whom ya or what is responsible for an action and can be held responsible ya ensuring accountability strong identification identification training awareness comprehensive planning through monitoring dan sebagainya ya termasuk ya ini desktop session contohnya ada green safer title lock ya biasanya kalau mereka masuk ke layanan perbankan kalau kita gak aktif 10 menit misalnya atau 5 menit dia lah bisa melock out kan nah itu contohnya ini nih disebut dengan session atau login automatic walk out ya screen safer kita udah tahu bisa di setel pakai apa-apa itu password ya time out kita udah jelasin tadi schedule limitation ya contohnya some desktop session may be limited by time logical session ya sama service based through web browser ada proteksi yang berhubungan dengan timenya juga ya termasuk ini attack yang berhubungan dengan authentication karena authentication itu kan sebenarnya pada saat kita pertama kali login ya itu banyak contohnya session hijack attack sequence ya dimana si browser ini bisa digunakan oleh si maksudnya attacker bisa membacak sesi dari user ya yang aktif tau yang namanya process greeting kan ya click jacking pernah dengar gak click jacking ya jadi dimana cookie nya bisa dimainkan cookie kan sebenarnya itu bentuk dari bentuk dari multi-factor authentication yang soft ya soft token sebenarnya dia cookie nah itu bisa di hijack termasuk identity proving ya dimana identity proving ini lebih ke arah bagaimana kita bisa memastikan bahwa individual itu bener-bener dia gitu ya karena kan ada istilah attack yang namanya identity spoofing ya kalau identity spoofing kan kita menjadi orang lain gitu atau kalau dari sisi kalau dari sisi orangnya tuh istilahnya tuh namanya impersonation ya kalau mau lihat-lihat yang impersonation anda bisa lihat yang ini pak yang film ini ini catch me if you can Leonardo DiCaprio pernah nonton gak? nah tuh pak petra ternyata senang film tuh yang lain kayaknya kurang 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 nonton film nih kayaknya terlalu sibuk di di oh anime aduh nontonnya ini pak berarti anime suka yang ini kayak gini yang ada kayak model bajak laut sih apa namanya one piece ya ya anime kalau saya mah dulu kartun sincan enggak sincan sincan udah baru kartun pertama yang saya nonton itu Tommy & Jerry pak enggak makanan kelupaan sama filmnya juga kartun yang serigala ngejar burung untak bibib apa namanya lunitun bukan lunitun satu lagi yang sebelum itu bukan jadi dia serigala dia suka bikin senjata lah mau tembak lah itu yang apa ya apa ya roadrunner roadrunner itu nah kali itu gak bosan-bosan kalau Donald Duck gitu-gitu kan Donald Bebek udah tahun-tahun nah itu bertahun-tahun ada yang ketahuan isiannya pak udah ketahuan isiannya pak pernah main digger gak? digger digger itu jaman saya itu masih XT pak begitu XT di digger di install di isi 80 wah namanya kan gak terus saya sudah selesai finish juga gitu saking cepetnya nah yang paling sering disini nih ini pak bikin trust relationship antara ini kan authentication sih umum lah ya federal agencies misalnya contoh gini dia bisa bikin semacam trust relationship dimana kalau orang login itu dia bisa connect kemana-mana ya kita juga bisa cuma ini misalnya kayaknya belum ada ya orang begitu masuk itu bisa misalnya contoh kalau saya masuk ke departemen dalam negeri misalnya saya bisa melihat yang yang berhubungan lah saya rasa belum-belum sampai ke situ ya mudah-mudahan nantinya bisa lah kalian kan integrator ya yaudah disaranin tuh jadi proyek maksudnya ya sama federated identity tadi kita sempat ngobrol masalah kalau saya bisa gak saya login pakai misalnya Facebook account kan Facebook saya gak ada nah ini federated identity ya dimana might each organization in federated federation subscribe to a common set of policies standard and procedure for provisioning and manage user authentication kemudian ada proses for access control of system these user must access jadi enak sekarang gak perlu tiap ya kan rumah yang lumit ya misalnya contoh kita masuk ke website ada 10 website 10-10 nya minta kita buat account ya kan enak kan sekarang udah ada Facebook udah ada LinkedIn udah ada Google ya kita tinggal login with Google bahkan sekarang kayak Gojek kayak itu kan dia udah support enak tuh gitu jadi kita udah jadi makanya kalau ditanya kalau ditanya Pak minta CV dong CV saya ada LinkedIn ya CV saya ada LinkedIn gak perlu kan Agatanya udah lengkap di CV ngapain bikin pake CV-CV lagi Pak kalau udah udah kalau di Google kan sekarang gak apa-apa enak ya kayak modalnya ini misalnya orang mau tau tentang kita oh saya tau eh namanya sampai terampal paling taunya cari nama depan nama belakang udah di search di Google aja langsung tau bahkan saya sebelum ngajar ya murid saya itu udah tau saya wah kita udah Googling Pak cia gila gaya bisa Google aja nama saya aja gayanya gitu sekarang kayak gini Pak musimnya kan gile-gile-gile gitu Googling gak apa-apa di Googling zaman kita dulu bikin bikin skripsi mana di Googling setengah mati cari itu apa literatur di perpustakaan kan sama baca koran iya kan bikin clipping gak gak ah itu zaman dulu sekarang mana ada clipping-climbing lagi semuanya copy paste dari Google maksudnya pencari hasil pencarian Google yang termasuk adanya cross certification model dimana tadi US itu dia pakai certification trust relationship dia mainnya pakai chain jadi misalnya contoh paling atas department of defense Amerika dia ada connect ke militernya Navy, Air Force, dan sebagainya kan untuk agency-nya mereka termasuk misalnya secret service dan sebagainya FBI dan sebagainya nah kalau cross ini untuk multiple organization yang sebenarnya ada bagusnya buat fleksibilitas ya cuma pasti harus ada review lah ya si organization review each other's processes, standards, and their due diligence kalau gak kan kita gak bisa nanti yakin gak ini misalnya contoh mas mau connect ke saya nih mas harus akses saya dulu contoh traveloka mereka mau akses ini mau akses dompetku misalnya atau doku atau apa uangku itu mereka mesti assess dulu supaya ada trust relationship antara mereka kalau kalian bilang oh ternyata adukasi mereka banyak waterability-nya parah kan kalau kita mau orang pakai traveloka terus connect ke doku misalnya kan pakai wangku atau wangku 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 ininya third party-nya di ases dulu ini namanya cross certification model ini ada beberapa drawbacknya lah disini salah satunya once the number of participating organization reaches more than a few the number of trust relationship that must be managed grow rapidly termasuk pada trust third party model ini sampai sama e-participating organizations have tried the standards and practices of the third party that manages qualification and due diligence process nah untuk support itu kita ada pake ini mereka pake yang namanya SAML security assertion map of language basisnya is like sml that uses security token containing assertion to pass information about principle using and user between SAML authority identity provider and web service jadi biasanya role-nya cuma ada lagi di tiga dia sebagai prinsipal yang satu sebagai identity provider yang satu sebagai service provider contoh gini nih misalnya contoh Travoloka travoloka pake facebook atau ya facebook travoloka sebagai apa disini service provider ya service provider prinsipal siapa? user ya nah kalau identity provider ya facebook kan gitu standard sama rely on XML schema signature encryption HTTP dan swap ya apa swap kalau ngomong swap pasti hubungannya sama XML web services broker panjangnya kalau misalnya saya something something architecture gitu maksud saya bukan security depannya anyway nah kemudian ada credential management system ya kayak model active directory ya dia bisa nyimpan history from or password paling enak sih sebenarnya active directory karena dia bisa semua ya hampir semua termasuk ke program oke kemudian kita lihat di yang lain gak tahu ini ya let's skip dulu nah yang terakhir disini tentang ini nih identity as a service ya ini cloud based services that broker identity and access management function combination of administration and about account professional application and authorization reporting and function contohnya disini nanti dia bisa governance ya access sama intelligence ya pernah ngeliat gak identity as a service pernah ngeliat gak identity as a service pernah dengar yang namanya octa octa pernah ngeliat gak ini ini namanya octa dot com ini namanya kemarin saya dipanggil apa saya ikut presentasi maksudnya saya pernah mewakili traveloka saya mewakili traveloka sama ada orang IT itu nge-review octa yang mau digabung dengan ada satu tool lagi lupa saya namanya nah octa itu begini cloud identity dia jadi dia identity as a service lah ada lupa saya itu udah agak lama berarti liat-liat di websitenya lah okta jadi sebenarnya dia platform yang kayak model jadi kita gak bikin infrastruktur sendiri semuanya via dia karena dia pake cloud otomatis internetnya kita harus bagus kan kalau internetnya kita gak bagus gak bisa pake octa karena ini bisa di octa ini bisa digabung dengan active directory buat identity ada satu lagi yang kemarin ditawarin octa sama identity wuh aku lupa nama-nama ini itu toolnya lupa ya yang saya ingat itu octa aja karena dia bisa ini yang satu lagi itu untuk identity governance sebelum saya cari ya toolnya ah namanya ini octa itu bisa digabung dengan yang namanya sale point namanya ini kayaknya perusahaannya dari UK atau Australia ini ini sale point ini 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 sama kalau identity cloudnya pake ini sedangkan untuk governancenya pake si sale point salesnya pernah datang dari Singapura orang kita satu sama orang Singapura satu nah fungsi atas dari ID as a service itu identity governance access sama intelligence ya contohnya octa sama sale point tadi lah kemudian kita bisa lihat fitur dan benefit dari most identity access management adanya integrasi ini SSO authentication federation active directory punya federation juga yang namanya active directory federated identity services ya ADS ADDS namanya FADFS kemudian cloud konsentrasinya API paling kita pake API nya application programming interface mapping nya audit nya latency nya application identity sama mobile nah ini jadi kalau mau mikir mau pake identity as a service itu yang beberapa hal yang harus di consider terutama yang masalah auditing sama masalah privacy dari user itu sendiri role nya ya ini tadi ya component of a larger layered security strategy prime responsibilities administrative sama manage password and synchronization across enterprise ya contohnya tadi ya udah saya tunjukin sell point white point ya dan beberapa yang lain oke nah kemudian untuk terakhir itu tentang integrate third party identity services itu beberapa hal yang dibahas yaitu cloud based application contohnya beberapa hal seperti ini nih federation option kayak active directory federation services sama third party di third party what do you call this WS ya contohnya yang berhubungan dengan XML based identity management termasuk cpoLab ya ya itu aja sih sebenarnya contohnya Amazon sendiri udah pake ini nih sorry segeri itu token service provider ini cuma tambahan aja agar bisa baca-baca Amazon sendiri punya yang namanya Amazon Web Service ya AWS ya sama identity access terus ya masih ada ternyata satu lagi yang mengenai implement and manage authorization mechanism yang paling ini ya empat topik ini paling sering ditanya Anda harus tahu bedanya RBAC rule based non-discretionary oke saya kasih ini kunci ya kalau rule based paling enak kita bahas ini dulu nih jangan jangan rule based tapi gak apa-apa rule based ini access itu disetel berdasarkan rules of function contohnya programmers database administrator ya nah itu rule based jadi enaknya disini karena kita bisa masukin membernya dari dari mana aja fleksibel jadi kalau misalnya kita contoh kita bikin role A misalnya contoh VPN users itu bukan role terus kita masukkan user dari berbagai departemen kemudian kita assign permission ke role tadi bukan ke individual user jadi kalau untuk yang fast moving organization itu bagus banget ini ya asetektornya seperti ini ada yang pakai RBC ada limited management dia dibikin application diperlukan limited RBC dia dibikin application dan dibikin role-nya kalau hydrate bisa ada role boleh dipecah jadi application sama application yang baik digabung ya only select application based on the access drive kemudian ada full RBC biasanya satu role boleh dipecah jadi beberapa application dari umum sih yang terakhir itu benefit easy model after organization and functional structure of organization simply simplifies accounting for the movement of personal around organization and adjusting their application access accordingly kan enak tuh ya kalau misalnya oh dia udah gak member jadi bukan member dari si programmer yaudah keluarin aja dia ya kan gak keluar sebuang dia punya permission oke kalau belajar di Microsoft ada istilah kalau ada pelajar pernah ikut kelasnya Microsoft Windows dan sebagainya ada istilah untuk permission pernah dengar gak istilah ini agdlt e a g d l t a itu assign eh sorry e itu add user agdlt itu kebanyakan dari add user to a global group add global group to the domain local group and then use the domain local group and add permission so add permission to the domain local itu triknya di Microsoft tuh harus hafal udah ujian agdlt ya nah basisnya ini ini jadi kalau kita bikin ya dipakai windows kita bikin misal administrator atau domain admin itu role based role based ya vpn users itu pakai rbac nah role based jadi kalau rbac itu ingat aja tadi yang di windows ya sorry role based role based rbac role based role based on role atau department atau functions nah kalau role based ingatnya firewall ingatnya ids itu role based assess is based on the list of 3d file rule that determine what access should be granted the rules created or authorize a system owner specified privileges granted to users when specific condition of a rule is made nah role based bisa begini contohnya tadi firewall ya atau contohnya kayak gini ada remote access waktu orang mau remote access kan dilihat tuh ada condition misalnya contoh remote access boleh bisa granted kalau user yang login adalah member dari vpn user itu noma satu kondisi pertama kondisi kedua dia login harus diantara jam 8 pagi sampai jam 4 sore misalnya hari semen sampai jumat nah itu adalah condition condition nah itu contohnya dari rule based paling simple ingat aja firewall ids proxy atau bahkan remote access server ya itu rule based ya paling gitu ya ingat ingat contohnya aja jadi gampang oh ini role based oh ini role based rule sama role gak role mirip ya nah kalau ini ingatnya kalau ingat ini ingatnya tuh BLP Bella Padula kenapa? karena Bella Padula lah modelnya ini di 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 adopsi model dari Bella Padula apa apa di implementasikan jadi ini sebenarnya implementasi dari Bella Padula require system to manage access control in accordance with the organization security policies typically used for system and data that are highly sensitive militer ya based on cooperative interaction between the system and information owner system punya access oke orang bisa login ya kalau kita punya username dan password tapi akses kemana saja itu ditentukan oleh system owner makanya dibikin klasifikasi kan oke kalau CI ini cuma boleh akses di area top secret dan secret dan classified tapi kalau misalnya orang yang login ternyata begitu saya login mungkin saya saya identifikasi punya akses classified saya nggak bisa baca yang top secret ataupun yang secret nah itu itu MAC biasanya limiter karena highly sensitive highly sensitive nah ini contoh kemana nah yang paling umum itu yang di Windows itu disebut dengan non discretionary access control ya kalau oke lawannya sebelahnya ini pak lawannya ini nih kalau that itu user yang nyetel saya bikin file saya ketik word saya bikin file excel saya bikin folder yang owner ini siapa? saya kan nah tapi saya bisa menentukan siapa saja yang bisa mengakses folder saya atau file saya nah kalau kalau akses itu ditentukan oleh owner dari file atau objek tadi itu disebut dengan discretionary access control discretionary maksudnya based on user kalau usernya kasih ya berarti kan dia bisa akseskan gitu nah kalau nunggu admin yang setel kayak harus root harus admin nah itu kebalikannya disebut dengan non-discretionary jadi kalau discretionary itu user kalau non-discretionary ini ingatnya admin yang nyetel itu ya ingatnya kapal ini kayak gitu jadi yang mempermudanya kayak gitu non-discretionary itu si admin yang setel set ininya rule-nya sedangkan yang kalau itu yang user itu discretionary access control oke coba kita latihan ini ya 5 sampai 10 menit coba represent blank represent a very early form of access control example authorization as the owner's discretionary control is represent very early disebut dengan day it discretionary based on access control authorization of function katakulci function berarti dia role Requirements data itu non sedangkan yang B itu access is based on the list of predefined rules Determine what access is granted itu B yaitu role based access Predefined rules, ya kan? Kata kuncinya sudah jelas itu Pak, mereka mau ngomong bahwa Pak kan dapat poncor begitu tuh Makannya di mana? Di bawah ya? Di bawah, Pak Di lantai di bawah? Di paling bawah, yang ada Indomare Oh, yang ada Indomare Di situ ada kantin? Ada food court Soalnya saya training, kalau hujan, saya nggak balik dulu Harus disini aja nongkrong Kemudian keluarga saya ke Pani Maman, saya udah antar Bali Tuh, buat bandara kan, jadi Maman udah saya Dan dulu untuk Bali Oh, baru tahu saya ada ibu food court Tapi kita tahu buta atau enggak, buta ya Buta, buta ya Nah, kemudian terakhir mengenai attack Prevent, mitigate, or mitigate access control attack Kalau masalah attack itu banyak sih sebenarnya ya Kalau paling sering, kalau attack di, ini apa? Attack di identity kan? Brute force itu, ini berapa ya? Brute force username password itu kan contoh dari attack yang berhubungan dengan identity and access ya Termasuk, me-crack password ya itu termasuk itu ya Stiffing itu juga masuk ya Stiffing ya Occur when about application authentication Automatic agent user unsaftly granting user to web client that lacks the appropriate credential Under identity contact Jadi, saya contoh dulu jaman awal-awal BCA itu saya dengar ada kasus di mana Kalau kita udah login Di saat kita punya, kita bisa lihat transaksinya kita ya Saya user Saya modifikasi url terus next Saya bisa melihat account orang lain Itu pernah terjadi di BCA Mama udah berhubungan di tahun-tahun yang lalu Nah, itu disebut dengan authentication attack Kenapa? Harusnya kan kalau orang nge-click lagi kan dia di authenticate lagi kan? Ini gak ada Broken authentication namanya Atau ingat ATM Kalau dulu kan awal-awal yang BCA pertama kali menerima kartu Kalau anda udah masukin kartu Terus anda udah ngambil duit Atau mungkin contoh ngeliat saldo Udah kan? Habis itu Kalau orangnya kelupaan Ya Nah, orang bisa langsung ngambil kan? Karena dia udah authenticate sekali kan? Nah, itu kan dulu awal-awal kan bank kan memakainya Sekali aja authentikasinya Tapi BCA kan udah mempelopori Atau dikasih berkali-kali sesuai dengan transaksi Misalnya contoh saya mau dia mau ambil duit nih Dia pinta pin lagi kan? Nah, dulu kan awal-awal gak ada tuh Saya ingat banget tuh Wah, bahaya tuh pak Kalau hilang gini nya Ketinggalan udah lah Kalau misalnya Itu yang credit card Kalau sign itu Itu masih bahaya Ya, betul Betul Itu paling besar Makanya kalau bisa minta pin aja Kalau credit card memang gak bisa pin ya Bisa 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 Ini berhubungan dengan access control Ya Cookie Attack Itu juga Ini berhubungan dengan access control ya Oke Termasuk Reconcence Reconcence Sebenernya lebih ke arah Ngumpulin informasi sih Ini contohnya Protecting against access control Ya Salah satunya pakai biometric Ya Multi-factor authentication Ya Strong password policy Dan sebagainya Oke Kita coba lihat Latihan soal Saya kirim dulu ya Seperti biasa Saya akan kirim latihan soal dulu Ini domain 5 ya pak ya Ini domain 5 ya pak ya Oke Sama seperti biasa Ada exercise Ada challenge questions Oke Jadi ada exercise Exercisesnya di lima ini Berhubungan dengan ini Berhubungan dengan ini Berhubungan yang panjang ya Coba kerjain exercise dulu ya Pertama exercise review Review the following technologies Anda diminta review SAMO O-OUT Pernah dengar gak O-OUT Nah cari ini ya O-OUT Sibolet sama OpenID Nah kemudian tasknya Find the diagrams That illustrate O-OUT version 2 Versus Sibolet Versus OpenID Nah nanti saya kasih sih Ininya solisinya Kalau tidak saya simpan ininya Saya cari aja dulu ya Google aja Google aja Ini exercise pertama Exercise kedua Itu tentang Ini Review the following technologies Password management Federated identity management Single sign on Termasuk for browse Nah kemudian diminta compare Compare FIM ya FIM itu Federated identity management Versus SSO In terms of features Ya Itu exercise nya ada dua Kemudian nanti ada Challenge question ada Eh sorry Nomor Oke domain 5 Itu ada 20 pertanyaan Oke Silahkan anda coba dulu Untuk exercise nya Nanti kita bahas Nanti kita exercise dulu ya Biar bisa cari-cari informasi yang lebih detail Silahkan dulu pak Waktu masih panjang 20 jam 20 jam Tiga ya Yang task kedua Yang satu itu agak Gini Anda cari Buka komputer aja pak Biar enak Kalau hp mungkin kelihatannya kecil Mesti lihat diagram itu pak Karena ada pertanyaan nanti Yang berhubungan dengan diagram Tadi Tadi Bedroid identity itu Saya bikinkan summary Ya Untuk anda pelajari Sebenarnya Summary nya mulai dari Ini yang Ini yang Ini yang Integra identity gunanya dari Sunoff Ya Kemudian Ada OpenID Ada OALT Saya highlight juga yang ini Rules nya Kemudian Ada Sibolet Lalu lihat Kelihatan langsung ada Identity provider Service provider Sama discovery service Termasuk ya Jadi disini Sama Single sign off OpenID Single sign off Single sign off For customer OOP Ito API Sibolet Single sign off For computer network Hampir sama si Ini for you protocol Okay Challenge Exercise Um Number satu Ya Kita lihat Question number one What does a secure password management system Using Digest Relay on Yang benar adalah Tadi ternyata kita jawab ya C One way transformation Resulting A hash Digest Bukan encapsulation C C Number dua Discretionary access Control Restrict access According to Yes Authorization Granted to the user Daka tadi sabi bilang Ito Discretionary access control Ito based on the users Access Grant access nya based on user Jadi kalo naman user yang kasih Yan Kemudian tiga What is the important characteristic An important characteristic Of role based access control Yaitu B Bravo Simplified management of Access rights But Logical access control program The most effective When they are Logical access control Delta Made part of the operating system Question five Number nine Practice that permits owner Of the data object To grant other users Access to that object Would usually provide Delta Discretionary access Now As one component of the Physical security system An electronic access control Or EAC Thought that it is best known For its ability to Alpha Overcome The problem of key assignments The problem of key assignments 7 Which one of the following Describe granularity 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 itu maksudnya Dibisa ke detail Kedalam-dalam Sampai ke kecil-kecil Yaitu Finalness Delta Ya, Delta To which the access control system Can be adjusted Dari mulai yang Kedik Sampai yang paling kecil Ke objek Kadang-kadang habis kan Bisa tuh Dari mulai surfer Kadang-kadang habis Ke objek Ke skema Ya Lapan Structured query language Implement Discretion access control Using Gramp 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 Milam Which of the following Is detective Is a detective Access control mechanism Bar 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 Large organization Uses unique Identifiers Requirements At the start Of every system session Application access Is based on Job classification The organization Is subject to Periodic Periodic Independent reviews Of access control And violation The organization Uses wired And wireless network And remote access The organization Also uses secure Connection To branch offices And secure backup recovery Strategies For selecting information And processes Which of the following Pass The access control Methodology Use Subway 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 Based on job Classification Subway Subway What must The access control Locks contain In addition to Identifier Alpha Alpha Time of access Well Every web based Single sign on system Has the main Element Except Resource 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 Challenge response Berapa? Resource Resource Kan baru single sign Resource Nanti Setelah Dia Terminikasi Tiga Blast Discretion access control Is based on which of the following Security Labels Disapp C C Standard Guidelines Bukan Information Source And destination Itu gak ada subjeknya disitu Yang ada subjek cuma B Bravo 14 We do the following Prevent Improper aggregation Of privileges In role based access control Prevent Improper aggregation Ingatkan aggregation Segregation Kan yang kecil Kung menjadi kecil Agregation kan Gumpul Jadi Si Dupa Cela Implementation Which features In Identity management system Reduce cost And Christopher Where Improving Audit Accountability self service Ryan Terima kasih. Terima kasih. Jadi, yang benar adalah? Sebenarnya, frequently review perform activities and requests. Kenapa Anda harus pakai account administrator? Jadi, harus ada justifikasi. Bukan cuma perform account devalidation and approval. Terima kasih. Terima kasih. Yakin? Sama itu kan security. Kalau fault to fault are, pengaruh nggak? Retray attack, yes. Starly. Kan, replay itu kan kalau dia bisa di-stip. Ya, kalau nggak bisa di-stip, nggak bisa. Jadi, pakai secure secure carrier kan, dia udah ini. Terima kasih soal. Terima kasih. Terima kasih. Assuring assures that roles are followed in an identity management architecture. Itu? Roles are followed. Enforcement. Oh, and Delta. Roles are followed. Itu kata kuncinya. Gopolo, an organization, has decided to contract a cloud-based service provider to leverage their identity-as-a-service offering. They will use open authentication, all out, version 2, to authenticate external users to the organization's services. As part of the application process, which of the following must the end user provide? Is that right? Huh? Si, that way. Which, doctor? As part of authentication process. Yaitu? Ya, username. Kan, identification. Ingat kan? Kalau mau authenticate harus ada user dulu. Tidak jebak ya. Ya, coba lihat. Oke, 20. 20 udah. Username? Charlie. Jadi, berapa kering-kering ini? Berapa yang? 12. 12. 12. 13. 13. 13. Oke ini. Sudah lulus nih. Mas? 12. 12. 12. Oke, so-so lah. 16. 16. 16. Oke, good. 16 ya. Susah nggak? Terlalu lah ya, sedang lah ya. Ya, so-so lah ya. Jadi, antara 60-70% lah. Ya, susah. Ya, susah. Ya, susah. Ya, ini masih masuk akal lah kan. Gampang. Secara logika bisa di-inikan kan ya. Maksudnya, meskipun kita nggak tahu ini, tapi logika, oh kayaknya bisa kayak gini nih. Dan, tadi saya terjerangin masalah discretionary. Jadi, ingat sekali lagi, masalah yang empat role itu ada discretionary, non-discretionary, kalau discretionary based on user, privilege atau rights. Kalau yang non itu administrator, kalau MAC itu based on classification of information, clearance level-nya. Kalau yang terakhir itu, sebenernya sih 5 ya, plus satu lagi yang rules and role-based kan. Role-based kan kayak firewall, proxy, access control, server, termasuk. Yang terakhir itu MAC yaitu berdasarkan, 4 update ya. MAC itu berdasarkan klasifikasi dan clearance level-nya. Ini cukup bagus lah ya, kalau saya lihat nggak terlalu berat di sini lah. Jadi, Anda udah bisa diidentifikasikan domain mana yang lumayan berat yang harus Anda pelajari kembali. Tapi, kalau skor Anda di bawah 70%, masih tadi ada yang masih cuma 12, 12 dibagi 20 itu kan baru berapa tuh? 50-an persen lebih ya, 60% ya itu masih belum lulus tuh. Misalnya 70% kalau bisa. Ya, diharapkan itu. Jadi, artinya kalau masih 60% Anda mesti belajar lagi. Mungkin ada agak bingung dengan, dengan apa istilahnya, istilah-istilah atau masih belum familiar. Tolong baca lagi ya. Oke, ada pertanyaan masalah di domain 5? Oke, kalau ada pertanyaan, saya kasih latihan soal lagi karena sebenarnya kita udah selesai nih ya. Tapi saya kasih latihan soal lagi, biar lebih dalam. Ini saya ada latihan soal, bukan. Nggak banyak, Oma. Ya, ada sekitar 55. Bisa kirim aja ya. Ini sampel. Oh, sebentar. Saya kasih latihan soal yang 400 soal tapi nggak perlu hari kerja kan semua. Untuk melihat-lihat aja ya. Humpung kan wakunya masih ada, jadi ucap aja soal aja dulu. Buat lagi ya. Sampai domain, Bukh saya. Sampai domain, Bukh saya. selamat menikmati 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 kereka menghentikan selamat menikmati telah menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Kita cuma sudah selesai materi, tapi mereka sedikit soal sambil tunggu mereka Belum pulang loh, kalau saya masih cip Pak, saya tanya Ada kebutuhan, Pak? Iya, ada tadi Ke mana, Pak? Berikan tuh Setelah aja Di kantor di mana, Pak? Di Chase Dekat tempat saya, tempat belakang Saya di Indom, Pak itu dulunya, kalau ke Plum Aceh itu deket banget Ya, putar belakangnya sudah nyampe Ya, buat yang mau ujian, itu review para sesuatu, nanti saya kasihi materi yang sama Harus latihan banyak sesuatu Sama bukan cuma latihan ini Harus denger besar jawabnya Harus denger juga bener ya Jadi gak apa, kayaknya ini, kayaknya ini Masaannya sih ya Memang, beda Bisa gini, om Tia Ya, silakan Om Tia Ya, om Tia Kasih soal beda IC2, beda Isaka beda, Pak Isaka tuh lebih limit, panjang menilai itu Kali ini, pendek-pendek ini Kamu kan lihat ujian bisa kacisa Lepunya, uh Atau soal itu bisa Ceritanya Begini, saya kecal ya Apalagi Igen Cisa nya, aduh Soalnya, jadi bener-bener saya latihan soal 1200 soal dari review Saya Cisa Karena emang ujiannya susah itu Terkenal susah itu Jadi saya review, lalu saya ujian Tapi kan gak ada bukunya Sampai baca review manualnya Jadi saya baca di itu, latihan soal Terus ditanya, kan ada penjelasan tuh Buku dari Isaka Anson Latihan soal namanya Isaka apa? Cisa Q & A Q & A & Explanation Question & Answer & Explanation Jadi ada question, ada answer nya, ada explanation Jadi baca itu Temen saya juga, saya kasih mereka itu Ada versi soft copy nya, saya kasih Eh soft copy pula Ya soft copy sih, semua software Lulus sekali, Pak Jadi beda, kan cara penyampaian SC2 Sama COMTIA Sama SC2 Sama SC2 Sama SC2 Ada beda-beda Mame bahasa-bahasa nya itu Jadi gak bisa langsung ngeliat gitu Gak bisa langsung jawab Ada yang straight forward kan Oh ini begini gitu Ada yang Dia Ada yang dia ada sedikit Harus dipahamin dulu Jadi comprehension Bener-bener Kayak tadi kan Ada yang Privilege Apa tadi? Privilege Apa itu? Privilege Apa itu? Yang nomor Yang terakhir itu ada Ada tulisannya privilege Apa itu? Nah itu kan Artinya Yang levelnya tinggi Jadi harus melakukan desifikasi Kenapa anda pakai user admin? Jadi saya jelasin pada admin itu Jadi saya jelasin pada admin itu Privilege slide Jadi makanya Kalau makin banyak ada Latihan soal Pokoknya intinya gini Nanti saya Nanti kan Jum'at kita ada mokni Kalau memang tidak bisa Terserahkan di sini Apakah bawa pulang saja Nanti saya Nanti saya kasih Jawabannya Bisa koreksi sendiri Atau saya koreksi lagi Saya tadinya gak sempat koreksi Jadi makanya Jadi saya nanti Atau Bilang aja apa Gak selesai Atau Nanti saya bantu koreksi Nanti saya koreksi Kayaknya sih bisa lah Nanti saya koreksi Karena minggu depan Saya juga mengajar CSSP Kalau minggu turut-turut CSSP ini saya CSSP ini Nanti di korea Saya mengajar CSSP Di dua tempat Di Humphries Sama di Daegu Itu juga Orang militer semua Tapi di korea itu Bukan dari ICSquad nya Maksudnya Oh enggak Itu partner saya Oh partner Sama kayak Namanya BKS Korea Professional Training System Korea Tapi dia punya klien Yang orang militer semua Oke Jadi Sementara itu dulu ya